Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada teman-teman subscriber dimanapun berada ini kita sudah membuat umpan pancing yang beberapa hari yang lalu sekarang umpan ini akan kita kus sebenarnya ini nanti akan kita bawa ke empang pemancingan Oke ini hai 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 ketemu jalan-jalan oke teman-teman semua ini adalah umpan ikan yang bisa sebenarnya langsung kita pakai tapi karena sudah lama di kulkas ya sudah lama di freezer ini perlu kita bekukan lagi ke perlu kita cairkan kita masak lagi ini umpan yang kemarin saya buat ini ini perlu dikukus walaupun ini bisa langsung kita pakai tujuannya adalah untuk supaya nanti awet mudah-mudahan ada teman-teman biasa datang kemari dan mereka minta umpan kepada saya ini akan kita berikan kepada teman saya kalau dia lagi memerlukan umpan untuk mancing Oke ini adalah rajanya umpan untuk khusus umpan putih dan ini khusus untuk lomba-lomba Oke kita siapkan air untuk merebus umpan jadi teman-teman bisa mencobanya dirumah seperti ini ya mudah-mudahan ini juga bermanfaat buat teman-teman bagaimana cara mengukus umpan yang baik Oke kita siapkan segala sesuatunya sebenarnya kita bisa pakai panci tapi ini juga bisa dipakai penggorengan eh kita kita masukkan airnya ke dalam penggorengan eh 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 ini airnya selesai cukup ini umpannya untuk merebus empat umpan umpan ini sangat jitu Hai nanti akan kita coba di empat pemancingan biasanya teman-teman ini datang kemari dan ini mereka minta umpan dan kita sudah siapkan Oke kita akan merebus umpan ini silahkan teman-teman ikut saja jangan lupa like and subscribe nah seperti ini teman-teman ini biarkan air ini mendidih dulu sampai terlihat gelembung-gelembungnya baru kita masukkan umpan-umpan ini ke dalam eh ke dalam panci atau penggorengan ya yang sudah kita siapkan Oke kita tunggu beberapa saat sampai airnya bergelembung Hai jadi teman-teman umpan-umpan ini ini berbeda-beda sekali ya umpan teman-teman ini kita buat umpan ikan ini khusus di musim hujan nah ini umpan lomba harian biasanya memakai umpan putih ini umpan di empang air hijau ini kalau nggak salah ini nah ini kita buat ini umpan ikan di empang berwarna keruh ya Oke ini berwarna keruh ini soalnya memang agak sama dengan umpan yang dibuat di musim hujan ini berwarna hijau ya oke kita tunggu saja Hai teman-teman sambil menunggu gelembung-gelembung air ini ini sebenarnya ada beberapa umpan yang bisa langsung kita pakai tapi ini seandainya saya tidak sempat manting ini kan bisa awet ya awet lama maka umpan ini kita perlu rebus lagi nanti kita akan aduk lagi di empang dan akan kita berikan sedikit deho sudah memakai deho ada beberapa yang sudah saya pakai nah seperti umpan ini belum dipakai deho nanti ini setelah mengeras baru kita akan masukkan ke masukkan deho nya dan aduk sampai benar-benar halus Oke ini sudah mulai lehat gelembung-gelembungnya ya teman-teman terlihat ya Oke kita masukkan seperti ini kita masukkan lagi ini ada empat kita tunggu 10-15 menit nanti kita aduk-aduk ya kita balik-balik kita ambil centong untuk membalik umpannya ini harus benar-benar harus benar-benar sampai matang ya teman-teman jangan sampai des apa matangnya itu separuh-separuh harus sampai benar-benar matang nah teman-teman bisa lihat caranya ini harus di bolak-balik gitu teman-teman oke kita tunggu lagi beberapa saat umpan yang putih ini yaitu campurannya adalah eh eh susu-susu beruang ya nah terus juga kita campur pelet yaitu pelet 48 cap susu ini juga kita pakai juga daun pandan yang paling bagus dan pandan ini terakhir nanti harus diaduk di empang ini bersama deho oke teman-teman semoga ini menjadi hiburan dan juga sekaligus tutorial edukasi buat teman-teman yang hobi mancing ini kita balik-balik seperti ini nah semoga teman-teman menjadi hiburan dan sangat menarik ini buat yang hobi mancing untuk merebus umpan beberapa video saya tentang merebus umpan itu cukup banyak penontonnya ya karena mungkin banyak teman-teman juga yang belum mengetahui cara merebus umpan sehingga kita tetap akan menghibur teman-teman serta memberikan edukasi cara-cara merebus umpan yang baik ini kita masukkan ini mungkin nanti kita harus sekitar 15 menit sampai benar-benar matang oke kalau coandainya airnya sudah menjadi sekali itu bisa juga 10 menit oke ikuti terus channel ini semoga teman-teman terhibur nah ini sudah mulai terlihat kelembung-kelembungannya jadi teman-teman bisa aduk-aduk lagi oke bentar teman-temannya sambil ngudut jadi agak susah ini umpan ini udah main keras yang umpan khusus untuk lomba di Galatama oke tunggu saja sampai tadi sudah mungkin sekitar lima menit ya saya akan tunggu sampai 10 menit oke untuk tidak bosan teman-teman melihat sampai 10 menit akan kita nanti percepat ya sudah mulai mendidik sekali airnya oke kita aduk lagi kita aduk kembali hingga benar-benar rata oke nah ini kalau anginnya belum terbuang seperti ini teman-teman dia akan mengeluarkan angin nanti akan kita double ini setelah direbus kita double dengan plastik yang lain ini umpan ini yang bagus ini teman-teman untuk lomba ya oke ini sangat gacor gacor oke sepertinya ini tinggal lima menit lagi sudah selesai oke kita tunggu lima menit lagi oke kita tunggu lima menit lagi oke oke Terima kasih.